musik 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 bulan puasa, bulan puasa lagi rame yang lagu itu ya mau kemana, mau kemana nana 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 aaah itu nyanya itu kucing kurus kucing kurus mandi di papan mandi di papan mandi di papan si kayu jati badanku kurus badanku kurus bukan tak makan mikirin jadah mikirin jadah karena mati kucing kurus kucing kurus di dalam peti di dalam peti di dalam peti ketemu chang corong hatiku kurus hatiku kurus karena jantung hati si jantung hati ternyata diambil orang kucing kurus kucing kurus mandi di papan mandi di papan mandi di papan di atas genteng i don't know badanku kurus badanku kurus bukan karena tak makan pak mikirin jadah mikirin jadah siap jalan-jalan pergi ke Surataya pulang-pulang woy dengerin tadi gua udah denger disitu lu usir buru-buru mau kemana siapa yang buru-buru baru juga datang bapak cari siapa ya? lu cari siapa? kada gila lu ya duduk pak duduk gua ini kan bintang tamu ga ada harganya sama sekali lu apa yang dudukin lu pindahin duduk sini ya? pak! aku ya duduk sini lu duduk sini lu kan pimpinan komando gua kan diajak diundang sama lu DIAM jadi gimana pak? gua ini bintang tamu parto lu harus ada kursi doang lu duduk lu duduk lu duduk ini ada apa datang kemari lu ada apa? ada si komo lewat ini aneh nih kita lagi seru-seruan bertiga thank you lu udah datang kemari ya? nah ini pun ini siapa yang mengundang kemari? lu ga tau lu ga tau saya juga ga tau jalan Makasih rakyat rakyat orangnya kucing kurus kucing kurus ga ada, masa bodoh bawa kucing kurus sabarlah Aduh Eh lu kalo begitu bukan ada bintang tamu kayak nying-nying Ngalanya di bawah aja gitu Insya Allah Gimana kabarnya Sakri? Alhamdulillah gimana kabar kok Karena kan udah Kucing kurus Kucing yang udah mati Kucing yang udah mati Udah beli baju Udah beli baju baru lu Krik Udah lu tau udah beli baju baru Eh udah beli kain kapan? Dia nanya baju baru Nah gua ditanya Kain kapan kapan? Duduk duduk Tapi tadi kalau suruh gua duduk Gua gak bisa lapar Ya udah thank you ya Kita dulu Sabar 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 digulang puasa Disuruh sabar tapi lu bikin emosi gua Pak Jaro Apa kabar? Apa kabar? Pak Jaro Pasti gua bikin salas Oke Sehat gua sehat? Sehat alhamdulillah kalau sakit gua di rumah sakit Kan aja Kan aja Coba gua tanya nih Sehat par Jaro? Sehat! Kalau sakit gua di rumah sakit Amin Puasa udah batal berapa kali? Alhamdulillah Enggak pernah dong Enggak pernah dong Enggak pernah dong Ciri Ciri Pasnya Pak Jaro sekarang kita kenal Marah Marah Nah itu memang disuruhnya begitu Suaranya bisa gak Emang apa? Encih lu megang-megang gua Enggak usah kepeda ngomong aja Suaranya bisa gak direndahkan di gini Rendah Contohnya lu seorang yang berwindo Kayak begini nih Kayak begini Lu nanya gua coba Bagaimana kabarnya? Sehat dong toh Yang namanya diundang begini harus sehat Bagaimana Pak Jaro? Sehat! Gimana tau pertanyaannya jebakan buat mas Enggak Gua minta lu Tensinya diturunin Suara kalem Gimana Pak Jaro? Nah Kayaknya udah saat nih Gimana gua 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 apa ya kok? Wah kenapa woh? Dulu perasaan gua lu Ciri khasnya gak marah-marah Lu disitu adalah seorang Mancing 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 Yang mancing tuh si Adu Iya sih Masih gua Kan dalam dunia lawak tuh Ada pemancing Pengumpan istilahnya Iya 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 Wah Waktu itu Waktu itu Waktu itu Waktu itu Hujan merintik-kerintik Iya Ditanya malah nyablon Nyanyi Nyablon 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 Gue ngomong sama lu aja deh keren Nanya balik gini Nggak sama dia bikin gua emosimu Gua kalo gua pernah satu sinetron Oh iya Gua bisa ngeredah Sinetron apa waktu itu? Nggak mau di-edit ya? Udah Enggak di-edit Enggak di-edit Enggak di-edit Enggak di-edit Enggak di-edit Enggak di-edit Pas di-pecatnya tadi Enggak di-pecat di sisi pihak marah-marah pas udah lagi tertekan langsung nangis eh belum kejawab tuh gue tadi apa tuh? sejak kapan lu punya ciri khas marah-marah? waktu program Indonesia Lawak Club di LK di Trans7 terus ngapain? oh baca macak, kalontong, ngakomeng, kenapa lu bisa marah-marah disitu? ya karena disitu memang posisinya seperti itu posisinya siapa? posisinya keeper berarti lu apa? striker, lu striker? bukan striker, korban dari striker justru oh striker tuh yang ini digambar tempel itu? stiker mah yang begitu stiker mah, stiker banyak itu curut jauh, jauh dan detail iya jangan ngomong jorok itu oh pernah, ini berdua lu pernah shooting barah iya, di shooting sinetron para pencari Tuhan cuman di para pencari Tuhan lu marah-marah ga? Oh nggaaa Orang kaya dia Orang kaya Oh iya Pak Jalal Pak Jalal Dia marah-marah setelah Lu Perry ya jadi Ustadz Perry Gua Ustadz Perrynya aja Oh lu Jalal Ada lagunya dong Yang gimana? Jalal, Jalal sama kan Jangan, kalo Jalal itu penyanyinya Apa? Itu Jalal Mirdad Jamal Jaman sudah gila Jaman 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 Ada lagunya Jaman mah ada lagunya Apa? Jaman, Jaman Apa? Sudahlah Jalal begitu Jaman Bapak belum dapet pak dari tadi Ini gue lagi nyanyi Pokoknya dari Indonesia lawak klub itu Lawak klub itu Lawak klub itu Jadi komposisinya ada pengumpaan Disitu ada Kang Denny Chandra Kemudian Komeng sebagai strikernya Calon Teng yang bagian ininya Pengumpaan Pengumpaan emosi lah Nah gue jadi korbannya disitu Tapi Dan di grup juga sudah terlatih dengan Bikin dibikin kesal sama Komeng mulu kan Bener, komposisi dalam lawak tuh harus seperti itu Harus seperti itu, bertunjukan Bukan Ada yang pemarah Kalau semuanya pengumpan Siapa yang ngelawak? Nah Kalau semua ngelawak gak ada pengumpan gimana? Siapa yang nyanyi? Tapi gak Jaro Gue ada cerita lucunya sama Jaro Dulu kan kita satu radio SK ya Dulu ya Dia pernah mau kuliah Di ISIP Abis lulus tuh Lulus SMA mau ke ISIP Tiba-tiba Tiba-tiba Dia salah mobil Jadi daftarnya di guna Dharma Ah iya Guna Dharma Oh dia gak tau ISIP Dia gak tau ceritanya Jadi gue Naik bus Mini Harta gitu ya? Iya Mini Harta Bukan kontas Bima Dia Mini Harta Kakak gue keneknya Udah Udah Daripada ribut Daripada ribut Kuantas atau Lu naik taksi gitu aja Jalan tengahnya Enggak orang naik bus Mini Harta kok Yang warna coklat Berapa-berapa bayarnya waktu itu? Kalo gak salah pasti Gope apa seribu Kalo gak salah itu Udah jangan ngomongin gituan Yang jadi masalah dulu keneknya namanya siapa? Apa? Kenek-kenek Udah cerita Panjangan Gimana? Plat serinya berapa? Udah 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 lu gimana ceritanya? Ceritanya Naik kontes Bima Ratu itu SIM asupirnya yang tanda tangan siapa ya? Oh SIM Oke gimana? Nah dari pasar minggu naik bus itu Lu hari apa? Lu hari apa naiknya? Lu hari apa naiknya? Ya hari Senin Oh Lu buka itu pasar minggu Gak bukan pasar minggu Bukan pasar minggu Hari Senin dia tiap hari bukanya kalo pasar minggu Namanya doang pasar minggu Dibuka tiap hari Gak tutup Gak tutup Gak tutup Dibuka terus Gua tutup Tutup kaca nih Gak tutup Gak tutup kaca Gak tutup kaca Nah Naik Vinayarta Pas isip gua gatau isip itu yang mana kan? Keliwatan sampai Margonda, Margonda disitu ada tulisan pelangnya, eh dulu STMIK guna dharma Udah gue tulis, gue daftarnya guna dharma, walaupun niat gue mau daftar di ISIP Keliwatan Kalau gue kan ISIP ya, institut ilmu sosial, ilmu politik, dia juga ISIP institut ilmu pelet sama ilmu santet Kan ada permului pendaftaran, emang gak lu baca? Apa belum bisa baca waktu itu? Akhirnya lu diterima sebagai mahasiswa atau sebagai kuli yang pasang fondasi? Mahasiswa dong Dan lu dipercaya bahwa lu itu mahasiswa? Ya lulus SMU Kan baru daftar Nah karena baru daftar, dia diguna dharma Tapi pas udah gak diterima, akhirnya guna-guna istri muda ya Nah akhirnya udah aku daftar disitu aja Dan udah daftar disitu, akhirnya nyesel gak lulus kan? Enggak, ya enggak dong Ya lulus dong Di mana-mana orang bangga Ya lulus dong Enggak dong Ya kalo gua lulus, gua jadi ahli komputer gak jadi pelawak Ya gua tentu juga Gua selesai kuliah, ini selesai kuliah Kalo mau ngelawak, ngelawak aja Tapi kalo lu kuliah ISIP, lu berguna juga Sekarang jadi anggota Dewan Bergerak dalam politik Coba dia kalo kuliah lulusan komputer ya Pastinya jual air isi ulang Jauh 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 Nah akhirnya udah Jangan jadi contoh buat lu yang masih kuliah Cukup aja Gua hampir setiap hari tuh Turun dari bus menyata, gua udah kuliah tuh Bukan langsung ke kampus Gua belok ke tempat biliar Itu jangan dicontoh Jangan dicontoh Main bola sodok Ini wasiat orang tua Harus di dengerin Gua sodok bukan keluar bola Kue putu Enek Enek Nah Setelah itu lu kan gabung Sebelum gabung lu pernah maru disipit Amal lu sama Mamo Komen Ke diskotik katanya lu nawar-nawarin ngelawak gitu bener Pernah katanya Ya itu hampir tiap malam Tahun 87, 88, 89 Masih nawar-nawarin diskotik gitu? Diterima Entah dulu menerima Memang lu direktur diskotik itu Iya 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 Ceritanya gua dengerin dulu dong Iya iya sahabat iya iya Secara lagi cerita jangan dipotong Kita lihat dulu Dia kan ceritanya mendetail gitu kan Dari awal-awalnya Supaya masyarakat tau itu Bagaimana nantinya Lu bisa diam wanya Gua belum Lo belum habis Lo belum habis ngasih tau dia Lo nyalain eko gak boleh Gak boleh ngasih tau dia Gak perlu dihabisin Oke gimana Enggak kenyang lu Gak kenyang lu Gak kenyang lu Ini cerita gua Nah terus Kita bagaimana bawa foto postcard tuh Foto cewek Bukan foto cewek Foto grup Berempat tuh Yang paling kanan siapa Jojong Kan foto biasanya berempat Yang paling kanan siapa? Paling kanan kalo gak salah ntar dulu bukan Ini mbak Gito Salah yang bener emang paskawan ya Bukan tuh mah paskawan Bukan Lu disipit Mamok Udah ngapain ngurusin foto yang sebelah Udah Udah lu tawarin Lu udah ngerin bagaimana perjawangan kita Iya 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 Sekarang mah enak Enggak ada media sosial Pake seragam gak? Pake seragam gak waktu foto? Gak pake itu yang namanya Jas Warnanya apa aja dia? Warnanya hitam seragam Pake dasi Pake dasi Gumpu-gumpu Tapi gak pake sempak Setengah badan sih ya Cakep itu cakep Gak apa-apa Setengah badan fotonya berarti Ya gak full Ya setengah badan Gak apa tuh? Gak apa tuh? Setiap nawarin ke diskotik dapet Belum tentu juga Chris Oh betul Bawa berapa lembar fotonya waktu nawarin Ada tiga Tiga lembar Tiga lembar Jadi sama semua? Enggak iya pas sama semua Enggak pindah posisi gitu? Iya Enggak Harusnya beda-beda Enggak masalah ya foto-foto kita Sampai kita tau kan ke bagian manager show-nya Pak ini di Amor Oh siapa tuh? Di Amor Ya kita ini di Amor Group Ini kalo gak lucu gak usah dibayar pak Oh lu ngambil bilang gitu? Akhirnya sering gak dibayar ya? Enggak lucu dong Akhirnya setelah itu Kita malem-malem tuh kok Jam 11 Lu kok nangis? Sendih Perjalanan aduk lu Sendih Lucu 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 Selalu kebawa ceritanya Lucu Kalau lu kan nawarin buat ngelawak Ya malah nawarin diri Karena seperjuangannya sama Dulu kan kita di itu dulu ada lagu Off air Bentul Bener kan bentul ya dulu ya Lu nawarin itu juga bukan? Ya SPG gue omong Bukan Danggutan Panggut Ininya sponsornya Mas Rokok itu Biasanya gue dulu juga pernah ngisi Lu begitu gak? Enggak sih dulu sih Oh Makanya susah lu Bener Bukan Diancol Kalau diancol mah kita iya Udah ngaram Iya Gak tau gudang masih ada apa kabar Ada Oke ya terus udah ke diskotik Cuma di diskotik itu Tampil gak? Pernah tampil Nah itu kita Kasihan itu jam 11 Malam Iya malam kok Iya berarti jam 23 itu Iya jam 11 malam sama aja Iya 23 Sama aja Beda dong jam 11 masih pagi Paketan aja malamnya 23 Enggak iya jam 23 11 malam sama aja Hampir tengah malam lah Hampir tengah malam Hampir tengah malam Yaudah sama aja dah pokoknya Jam 23 Langgung dah nih Lutuh Yaudah terserah 23 ya 23 macem-macem April May Jumi Jumi Soalnya kalo februari kalo gak sama Cuma sampe tanggal 28 Bulan Rejep Nah itu gak langsung oke Nanti kita lihat ya Boleh tampil nanti Hari Sabtu atau Minggu malam Lu datengnya hari apa tuh? Hah? Lu datengnya hari apa? Hari Senin Oh berarti seminggu lagi ya? Minggu lagi Apa itu? Senang selesai Hari Sabtu kalo gak minggu 5 hari Itu udah termasuk cepot Bisa-bisa ada juga grup yang gak diterima Oh Oh ini diterima? Diterima akhirnya Diterima ngelawak Diterima itu Nyuci piring Karena orang Orang nanya Nanya Yang ngelawak Yang ngelawak Yang ngelawak Yang ngelawak Iya Tadi bilangnya nyuci piring Karena gue kesel Oke Setelah itu Lucu Lucu Alhamdulillah Dipanggil lagi Nelawak lagi Dipanggil lagi sama Tuhannya Ma Esa Uuuu Mas siapa? Bos tadi Yang berkuasa Yang berkuasa Abis ngelawak lucu dipanggil lagi Nari pelanjang Itu saingan kita itu Penari pelanjang striptease Oh bener? Ada? Itu showtime itu jam 12 atau jam 1 malam Ya Lu? Itu kalo gak dia tampil dulu Atau gak kita Lawak Jadi mending duluan dia atau duluan lu? Ya lebih baik duluan kita Supaya nontonnya lebih fokus Kalo dia duluan Kalo dia duluan Udah gak fokus di panggung Itu yang tadi gawang goyang tuh Gitu Akhirnya Akhirnya penari itu jadi bintang tamu Nggak Apa? Ya pokoknya Lebih baik lu dulu tampil Jam 11 itu Betul Jam 12 malam Udah ada tamu Udah ada tamu Udah ada tamu Tamu itu jam 7 malam Udah hadir semua Udah hadir semua Ada minum gak tuh kira-kira? Iya kadang-kadang juga makan ketoprak Ya pada minum Ya pada minum Itu selama berapa bulan kok Ngisi-ngisi acara gitu Ada kira-kira 4 tahunan 4 tahun Oh Maksudnya Di mana-mana diskotik nightclub segala malam 4 tahun 4 tahun Untuk gak rusak lu ya Alhamdulillah Alhamdulillah Cukup sih Cukup sih Cukup sih Cukup sih Cukup sih Nah di antara Di percaya akhirnya kita Di percaya Di antara berempat itu Yang bisa nari striptus itu siapa? Nah Jadi emang perjuangannya begitu Lu 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 Gue bilang nama aslinya, nama lawaknya Mi-ing. Kalau kamu nama aslinya siapa? Mi-ang. Tapi namanya dia gak terlalu jauh, dari Jarwo Sujarwo. Sujarwo nama asli, nama panggilnya Jarwo. Kalau dari nama kayaknya... Kan sekarang disebutnya Jarwo Kumat. Jarwo Kuat. Gue pikir Jarwo Kumat. Jarwo Kuat itu diberi oleh sama Pak Ervendi Ghazali waktu acara program Republik Mimpi. Apa? Masuk Kuat. Kuat itu mungkin gak tau ya. Setan dari JK gitu ya. Iya betul. Karena dia memerankan sosok JK. Wakil presiden waktu itu, Pak Yuskala. JK-nya apa nih? Gak mungkin kan? Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Ada make-nya. Oh iya. Oke. Ya udah kuat aja. Pakai weight tapi. Gitu. Ya supaya karakternya kuat terus. Supaya karirnya kuat terus. Oke. Ya alhamdulillah. Nah, cara lu bisa ngolah jadi Pak JK dulu tuh gimana ceritanya? Gue mempelajari bagaimana kalau Pak JK tuh lagi ngomong. Coba gimana ngomongnya? Coba ngomong. Eh keren juga. Ntarik nafas. Kumis tipis. Kumisnya tipis. Jangan, jangan. Jangan pakai kumis tipis. Benar kumis tipis dia. Segaris. Amat kamokopia. Kamikopia Pak Hejas. Ngomong. Jadi begini. The Dimishwar. Masyarakat Indonesia. The Dimishwar bukan. Oh iya. Jk. 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 Dikulit, 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 dikulit. Cepetan. Entah dulu dong. Entah dulu kumi saya rontok ini. Gua gila untuk bertangan lu ya. Jadi. Supaya. Udah bener. Kenapa lu tambahin di sini? Bagus banget. Dik, gua JK apa aja omas? Oh lu jadi Pak JK. Ngomongnya gimana sih intinya Pak JK? Jadi. Kalau nggak jadi gimana? Kita nggak jadi. Jadi dalam menghadapi yang kasus seperti. Oh copot. Tadi loncat-loncat. Jadi. Tadi. Oke dengerin dulu, dengerin dulu. Itu kayak orang mau namu. Kok namu? Diketak-totakin. Dianggap mintu. Memang di masyarakat kita sekarang ini. Dilema untuk masalah. Gak pantas ya. Bagaimana. Gak pantas ya. Gak pantas ya. Gak pantas ya. Gak pantas. Bagaimana. Kenapa lu tutupin? Aduh saya gerak nih. Tawa munu. Bah. Buru-buru kok kemana? Enggak pergi Lagi beri-beri, makan ngeburu-buru Patrilover hidup lebih makbur Sejak usahaku dibina BRI Mulai dari awal pendampingan Pembinaan, support ekspo lokal Maupun internasional Semuanya dipasilitasi BRI BRI melayani dengan setulus hati Wah, ada paket Paket, paket Ini pada kurang hajar Paket, paket Kalau dilemper kan ada orang di rumah Ini kan ada orang di rumah Plesetan lagu dengan kata kunci Jalan Jalan Jalan, jalan Oke Ini jalan Jalan Jalan-jalan sama kan Dia dengan yang lain Bibirnya yang merah Dan senyumnya menang Jalan Lo mau ikut jamaah Jalan, mau ikut jamaah Jalan, mau ikut jamaah Salat Salat Jalan Mau jamaah Lagu dari kata jalan 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 sekarang kata lain dari kata lain dari tangan Oke tangan-tangan ini pasti tangan-tangan sama tangankan diriku lembutpun kan marabila terlalu tangan enggak ada 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 gue ada gue ada gue ada gue dapat apa-apa lo tangan dipisah nasi dan kuah sayur tangan-tangan tangan-tangan nyanyikanlah burung-burung tangan-tangan ku tangan-tangan ku tangan-tangan ku be udah dapet semua udah ganti kata lain apa burung burung udah banyak-banyak kita tembak-tembakin nggak kasih tau kawat-kawat pasti lo burung-burung samakan gue udah tau tak lo kawat-kawat-kawat apa fair di sini kawat-kawat kawat-kawat dari kata motor aja motor biar jauh biar jauh motor ayo motor ayo ayo cari motor ayo cari motor motor ayo cari motor motor ke kanan enggak itu dorong jauh motor ayo cari lagi dari motor susah banget gampang dari mana nggak ada gampang kalau ketanjakan gigi satu motor aja omairama aja sebegitu ribuan lagunya mana ada ada kata motor 理atasi oke janganlaing dong jangan motor iya mobil karpurator karpupa bang serep ada 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 an¡ ok ada ada kalau motor ada apa Motorku ada lima Lupa-lupa tuh Balon Ganti lu beri karburator susah banget Ini dia Ganti-ganti-ganti Mau bang serep Bang serep Bang serep ada? Engga Ada dong Ganti-ganti Yang beli mobil pasti ada bang serepnya Iya lagu Hah juga Eh lu bang serep susah Roma Iramanya lagu ribuan Gak ada pake dari bang serep Rem tangan 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 Eh Eh Udahan aja ya Gue sebenernya udahan Gue sebagai ketua umum paski Persatuan seniman komedi indonesia Iya iya Maksud gue udahan ini Lesetan lagu Oh bukan acara Bukan Gak jadi Kantong 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 Dari kata kantong Dari kata kantong Ada apa tuh? Ada Kantor di pisang Oke ya Nah Gue mau tanya Dulu katanya lu pernah ikut audisi grup Srimulat Pernah katanya? Gak pernah Lomba lawak Iya Lomba lawak Srimulat Itu tahun 85 kok Nah terus gak ada pesertanya atau gimana? Atau lu kurang satu? Bukan Bukan Gimana? Bakal lu dengerin dulu Jadi gimana perasaannya waktu itu? Nah jadi awal-awalnya itu kan belum pernah Jadi Gak waktu itu kan belum pernah Jadi? Ntar gue jahit mulu Gak karena gue sepangetahuan gue Sepangetahuan gue Dulu Srimulat Audisi Lomba lawak Ya Terusnya Srimulat kurang satu Lu terbiasa dimasukin sebagai personil atau gimana Coba ceritain Oh gitu? Gak bukan oh gitu Iya coba gitu Belum gue cerita Iya Jadi awalnya gue terjun dalam dunia lawak Mau jual mahal lagi Udah diem makanya Oke terus? Nah itu awal gue terjun dalam dunia lawak Ada Lomba lawak Dan di Amor kurang satu personil Oh di Amor kurang satu personil Siapa aja waktu yang tinggi itu masih? Ada Rudy Sipit Ada Mamo Satu lagi Hendrik namanya Oke Ceper Buka Enggak enggak ceper Belum diceperin waktu itu Masih standar Lu diem aja masih gangguan Iya tiga Nah Tiga Nah enggak tiga Satu Satu Tiga Tiga Ya Tiga Oke tiga Oh jadi baru Lu belum masuk itu ya? Belum masuk Nah terus Nah gue itu sekelas sama adeknya Rudy Di SMA 54 jatinegara Oke Ya Nah terus Nah Akhirnya Karena gue suka nyeletuk nyeletuk di kelas Dikenalin sama si Oke Oh lu punya adeknya Rudy Ya Lu ngapain ngumpetin itu? Tentang digunain jari gue Nah akhirnya gue dikenalin sama si Rudy Rudy Sipit Gue kebetulan kos di samping rumahnya Rudy waktu itu Enggak mau salaman siapa Akhirnya lu diajak Diajak lah Enggak bisa ngelawak sama sekali waktu itu gue Ampe sekarang Enggak dulu doa Yang 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 Di antara ketiga itu yang lucu kalo telanjang siapa? Itu lu telanjang sih Nah Kalo semua telanjang lucu semua Nah terus udah kita Akhir ikut daftar lah di lomba lawak Sri Mulan Nah gue keluar keempat Karena belum bisa ngelawak Iya Paling satu menit doang ngongol Udah telan Dan lucu tuh satu menit Uhhh Lu misaka ngapain kok Masal pelengkap doang Empat orang penontonnya Dari tadi lu kesini kesitu dong ngobrolnya Enggak Aduh, yang juara waktu itu Mbak Gito Berarti lu tuh udah lama banget ya seangkatan nama itu ya Mbak Gito ya Ya Mbak Gito tapi udah eksis dulu ya, sering juara lomba lawak waktu itu Gitu Jadi lu mulai tuh sebenernya mulai di dunia entertain tuh kapan waktu dari lomba lawak itu? Tahun berapa? Lama juga ya? Enggak, dari tahun 1985 baru masuk belan turjin dalam dunia lawak Sebelum itu apa? Ya ini masih kuliah waktu itu Kuliah aja? Di guna Dharma Kuliah aja? Iya di guna Dharma Men dia lihat tadi, men dia bukan kuliah Enggak kerja enggak apa enggak? Enggak, kamu masih kuliah Enggak, emang kalau kuliah enggak boleh kerja? Iya bukan dalam arti Tapi pernah enggak tau lu join sama Jarwo acara? Pernah main gitu Mbak Gito Enggak pernah? Satu panggung pernah dong? Satu panggung Satu panggung Satu panggung Apa? Pernah lah di Ancol-Ancol gitu Ya Radio SK Temu lawak Semalunya juga kak Oh iya? Iya temu lawak dulu Temu luk Oh iya Harganya? 3 bulan sekali ya Lu masuk Radio SK di Amur tahun berapa? 93 93 Ya 93 Ya 93 Lu masih yang nyatetin Siapa? Enggak gua gak tanya siapa Enggak Gua ngasih informasi biar tau Lu udah berempat tuh ya? Di SK udah berempat ya? Udah mah komen Udah kebeli apa tuh? Motor? Mobil? Belum bisa beli apa? Gua di Radio SK tuh tahun 87-88 Iya Udah di Paku Bono kan? Paku Bono Oh 87 Lu di 87 Diajakin Gua 90-an Iya lu 90-an lu? Gua tadi kan udah ngomong 93 Berarti duluan dia dong? Daripada lu? Ya kan 90 Gua 93 Duluan dia 90 sama 93 gedean mana? Ya enggak kan? Tapi kan 93 Gua masih pensi kelem ya Kan lu 90 sama Tahunnya 90 sama 93 gedean mana? Tahunnya Tadi soalnya bapak tanya Tadi bapak tanya 90 sama 93 gedean mana? Kan 93 lah gedeannya Iya Cuman lamaannya gitu Iya Lebih duluan dia 90 Tapi kan lu udah berkutat di dunia entertain segala macem kan lama Baru masuk Radio SK 93 Iya Pak Kenapa? Ya karena Ya enggak tau Bagaimana orang Radio SK nya Ngajak kita duluan Seming tadi Ya Pak Ming yang ngajak Ya Pak Ming yang ngajak Kita masuk di TVRI waktu itu 89 Hmm 90 Acara apa itu? Acara drama komedi Oh Drama komedi Itu masih berempat? Itu berempat udah Perasaan dulu pernah sempat bubar ya? Enggak Enggak pernah bubar Enggak pernah bubar Enggak bubar Cuman karena enggak ada job aja Ayatnya bubarin sendiri ya? Enggak Ya gitu deh Sebelum Patrio Sebelum Patrio di TPI Sebenernya dia duluan Diamor Iya kompor diamor Oh kompor diamor Gitu Cuman kalo gak salah sore atau siang gitu ya? Ya lupa gua Gua gak lupa Gua inget pas Ya bagus kalo gitu inget Baru Patrio masuk tuh Patrio Udah Patrio nguasain dah 94 tuh ya Tuh hebat tuh anak tuh ya Semuanya ya Terke emang Jangan jadi ketutup Kalo gua denger kabar kan Kalo gua denger kabar Patrio tuh kan masih komplit Masih ada gitu kan Nah kalo diamor tuh sekarang masih ada gak? Kalo orangnya masih ada Masih ada Tapi secara aktifnya udah enggak Yang sakit-sakitan siapa kan? Yang sakit-sakitan gak ada udah Masih sehat semua Bah Yang katanya kemarin mabuk sabun Gak ada jam siapa Gak mau tanya Gua mau tanya Komeng itu masih diamor? Wih apa udah memisahkan diri? Masih diamor secara de facto masih Apa ya de facto tuh maksudnya? De facto de itu adek Fak itu Fakta Fakta Nah Jadi to' itu parto Jadi parto emang Jadi sekarang yang kita lihat dari diamor itu Jarwo sama Komeng Sedangkan Mamo Dan Rudy sipit Rudy sipit sekarang di belakang layar Megangin layar Mamo kemana? Mamo kemana? Mamo mati Mamo kemana? Mamo kemana? Cipok Cipok Mamo kemana? ada mamu ada mamu ada ada aja dapet aja gue demen kalo orang tua berdua hidup gitu ya ya gitu kita bagaimana supaya tetap bertahan dalam dunia komedi ya kita tetep harus update terus menyesuaikan zaman dan kita tetep kreatif jangan sampe kalah sama anak muda oke kalo ngomong masalah kreatif sekarang gue ini ya gue uji coba nih oke kita nyambung lagu ya aduh gitu lagi dari parto dari parto nyambung lagu terus ke sini nyambung lagu begini nasib jadi bu jangan kemana mana nah 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 lu ngambil napas oh gitu permainannya iya lah iya bilang dulu dong seperti apa kasih contoh nah ujungnya nah harusnya nah naik 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 ingat masih naik 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 ke puncak gunung tinggi tinggi sekali li 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 iya dong iya iya baru kesini lu kelewat lu kelewat gua – pas lu kelewat gua – pas berapa tadi naik naik pucat gua udah tinggi tinggi sekali li li lihat kebunku penuh dengan bunga ada yang mer 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 yang putih dong enggak mer, ada yang mer ada mer 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 jorok nih jorok sekuntum mawar mer merah 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 kau berikan kepadaku kudaku lari gagal berani jereng 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 judi jereng enggak gue jerengnya dulu lagu setan yang pakai jereng mana ada jereng 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 biya sama tadi gue juga judi jereng 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 awalnya balonku ada lagu anak-anak lagu apa dong lagu apa apapapanya dong jereng 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 pegadang pegadang juga ada cukup sekali cukup sekali aku merasa jereng 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 penguang tak sengaja lewat depan rumahmu kumal 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 orang diri hahaha hahaha ada banyak banget dari kata itu sebenernya banyak hidupku hidup di buwi gaada buwi gaada hidup di bagaikan mener ngerung hidup di buwi bagaikan burung hidup hidup ayo lo kalo ga tau gua disitu rungkan lagi yang rame sekarang lagu dangdut apa rungkat nt nt udah ada kasih tau ga boleh ada ada oh bergaul makanya bang lo kalo kalau lo ga tau gua disitu ntar lu larusin punya gue parah hoor rung NC kutbah rung-rung rung 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 siapa yang nyanyi tuh siapa ini siapa tapi gua jujur aja Jaro keturunannya cantik sampai dikatakan anaknya kaya Nikita Willy siapa Putri Putri Anjani itu anak pertama kedua anak kedua Oh yang paling kecil berarti ya berarti anaknya berapa anaknya berapa anaknya berapa anaknya berapa anaknya berapa istri gue anaknya dua itu berarti empat dong bukan empat dua dong anak lu berapa anak lu berapa dua anak istri lu dua empat dua empat dua 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 dong lu ajak di amor deh kemari deh anak-anak lu berapa anak-anak lu namanya siapa aja Zara Putri Putri berapa berarti dua nah bini ini tadi dananya anak-anak istri lu berapa dua apa aja yang pertama yang kedua putri dua dong itu namanya sama kembar iya kan bini ya gua gua kan bukan kembar emang dua join Kak nah si Anjani ini akhirnya mau jadiin apa wah sama lu artis Kak atau pengusaha atau gimana dia maunya jadi apa ya terserah dia gua sebagai orangtua ya hanya mengarahkan tapi lucu-lucu gak kira-kira seperti bapaknya ya enggak dong atau ambekan cuman dipet marah enggak juga enggak kan beda kalau gitu kan ngelawak doang gua marah-marah nggak nggak ngurusin lu dong kagak hahaha ya gua tanya bye-bye loh biasanya kan anak suka ngikutin bapaknya ya kan bapaknya ganteng ya kan anaknya ganteng ya kan bapaknya pintar anaknya pintar nah kalau sekarang nggak ngikutin berarti itu anak siapa soal bakat itu kan enggak harus lalu anaknya presiden belum tentu anaknya jadi presiden Soekarno Ibu Megawati pernah jadi presiden gimana loh gimana oke itu mungkin pengacualin kali dengan stand 53ppm mampu menjaga dan meningkatkan power mesin Pertamina deck juga menjaga lingkungan dengan standar euro empatnya Durable engine extreme purple Oke sekarang kita masuk jaja apa pertanyaan yang cepat dijawab cepat Oke Wok bikin pusing mulu disini santai santai jarwo kuat kalau suruh ngelawak lebih baik ngelawak di panggung apa di TV di panggung kenapa honornya gedean R nya jarwo kuat lebih lebih memilih pencari Tuhan atau republik mimpi eh pencari Tuhan pencari Tuhan belum ketemu sampai sekarang belum ketemu jangan sampai ketemu Oh ketemu bungkus jarwo kuat lebih memilih Deddy Miswar atau komeng aduh yang sekarang aja paling ya udahlah Deddy Miswar aja dah Oh lu nggak suka mau komeng bukan nggak suka dari awal dari susah dari perangkat barang sekarang lu tinggalin gimana sih bentuknya dulu sama komeng iya tapi pilihan lu tuh sulit kan bisa milih kena pilih aja komeng karena temen lama kita nggak ngapa-ngapain udah bener persoalan nanti komeng mau milih lu apa enggak jarwo kuat milih Deddy Miswar atau komeng ya udah Deddy komeng lu gila ada sih jarwo kuat Deddy Miswar apa komeng apa ya udah sama aja sama tuh abis siapa ya jarwo kuat lebih memilih makan pedasa makan pedas atau manis pedas kenapa ya karena memang dari kecil gue suka pedas enggak takut lambung 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 gue tapi kalau nggak suka manis kenapa nggak suka manis yang karena udah manis kata siapa kata saya ngomong gue tonjok nih gue tau gue tau gue tau kalau dia manis dari mana dia waktu buang air kecil itu disemutin ya abet kok oke dia kencing manis bener kalau ngelihat yang manis-manis kencing dia ya jarwo kuat lebih memilih jadi komedian apa juragan kontrakan komedian kenapa karena itu udah jiwa gua karena dengan menjadi komedian bisa bikin kontrakan nah retumbin lu dukung gua ini jiwa gua tapi suruh milih akhirnya Deddy Miswar bukan komeng gimana balik lagi oke jarwo kuat apa yang belum lu capai apa ya semuanya udah udah jadi apa tinggal menikmati menikmati profesi yang sudah menghidupi gua dan keluarga gua Alhamdulillah culap hehehe Fajar Sepoy oke untuk bagaimana apa yang belum belum yang dapat gua apa ya dan korai bagaimana supaya paski persatuan seniman komed Indonesia lebih berkibar lagi wuuuuh dan grup lawak di Indonesia bangkit lagi amin oke bo thank you banget ya lu udah dateng kemari tadi ga jadi nih apa sih apa sih perasmanan gua jadi perasmanan perasmanan oh iya penasaran 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 ini kali wop apa gua rogoin ketinggalan ketinggalan nih apa sih wop bener disini kok iya bener tapi salah sticker nih oh ini kartu itol iya haa cowok kok itol ini itu Pak Eko sebagai penasihat paski Oh terima kasih terima kasih gue waktu itu mendukung banget biasa orang-orang paski yang dua kali Oh ya yang kedua kedua kali makasih dia to atas dukungannya ngetinggalkan situ deh ambil udah tadi dikasih itu kartu itu udah diisi udah diisi ya 20 ribu Oh thank you banget udah datang kemari sukses buat lu salam buat temen-temen ya pokoknya paski tetap ya terima kasih Eko terima kasih sehat 10 orang komentar yang terkeren yang terpilih akan mendapatkan masing-masing 250 ribu rupiah siapakah 250 ribu rupiah 10 orang yang mendapatkan komentar kemarin ini dia selamat buat para penangnya selamat selamat jangan lupa buat temen-temen semuanya yang berkomentar harus subscribe dulu ya oke jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih wo sukses hari ini Tuhan mencapai terima kasih wo sukses walaikum warahmatullahi wabarakatuh wuhhh Tuhan 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 Tuhan